Alasan Satria nyerah VS Maliki di fight-nya tadi malam, ya laga antara Satria VS Maliki adalah laga paling panas di bulan ini. Namun siapa sangka ketika fight-nya dimulai para netizen dan Maliki sangat amat kecewa. Bagaimana tidak seorang Satria ketika baru beberapa menit fight berlangsung tiba-tiba mengajukan menyerah ke wasit. Waduh-waduh, bukan hanya itu saja, netizen makin dibawa kesel karena lihat gerakan-gerakan Satria yang seperti bercanda atau meledek di pertandingan tersebut. Apalagi Satria sempat terlihat beberapa kali mencoba mencium Maliki di atas ring. Waduh! Dan inilah kemungkinan kenapa Satria menyerah dan melakukan hal-hal aneh tersebut di laga fight-nya VS Maliki. Yang pertama, Satria menyerah karena dadanya kesakitan. Ya, bisa dibuktikan dengan ia memegang dadanya setelah dihantam keras oleh Maliki. Dan diduga Satria sendiri mengatakan ke wasit bahwa dadanya benar-benar sakit. Maka ia tidak mau melanjutkan pertandingan tersebut, takut kenapa-napa. Tak bisa dibungkiri bahwa dilihat dari pukulan Maliki di laga tersebut, emang beberapa kali masuk keras terkena dada Satria matir. Apalagi ditambah Satria sendiri dikenal dengan cowok yang suka pergi di klub-klub malam yang tidak mempunyai basic boxing. Dan untuk gerakan dan tingkahnya yang aneh di atas ring, mungkin Satria ingin laga fight-nya VS Maliki adalah sebagai hiburan semata. Seperti contoh, fight-nya Vicky Prasetyo dengan Aska anaknya Deddy Cobuser yang dimana Vicky terlihat kabur dari atas ring. Tak bisa dipungkiri sebelumnya, Satria mengatakan di media-media bahwa ia tidak latihan sama sekali dan ia tidak pernah belajar persoalan boxing atau tinju. Tidak seperti lawannya si Maliki. Ya kemungkinan Satria hanya menginginkan eksposur atau uang dari laga ini. Ia tidak mementingkan meskipun kalah. Di lain sisi pihak Maliki, meskipun ia menang dari fight tersebut, sampai saat ini masih saja panas menyindir-nyindir Satria lewat sosial medianya. Mulai dari Maliki yang berkata, Satria seperti orang homo. Dan ia juga mengatakan bahwa lawannya seperti board. Sampai-sampai Maliki menyindir bahwa Satria banci karena menyerah di ronde 1. Waduh-waduh. Sampai jumpa.